KAMENXXX KAMENXXX KAMENXXXX Halo Sketos, kembali lagi bersama saya Fetri di channel Jogja Ilian Sketso Oke, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah masuk di kita Oke, pertanyaan ini datang dari KAMENXXX KAMENXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dragonfly dan Fastblade Oke teman-teman, ini dia sepatunya Dan untuk perbedaannya Untuk dari Fastblade maupun Dragonfly Untuk desain itu perbedaannya seperti ini Untuk bootnya itu Untuk desain lubang-lubangnya atau coraknya itu Menurut saya sama Dan untuk bagian bawahnya atau framenya Itu untuk Fastblade ini dia standar ya Dia nggak seperti yang punya Dragonfly ini Untuk bentuk framenya Ini seperti logonya Flying Girl sendiri Jadi untuk framenya itu perbedaannya di sini Untuk kualitasnya sama saja Fastblade dan Dragonfly Untuk hardness atau kekerasan rodanya Itu sama, cuma beda di listnya Beda di modelnya saja Oke langsung saja Kita cek lagi di piringnya Apakah dia beda Kita guna dulu Oke teman-teman Dan untuk kedua sepatunya sudah saya lepas Masing-masing teroda Dan dari ini, ini dia Fastblade Saya akan lepas dulu untuk Biringnya atau lapernya Ini dia teman-teman untuk perbedaannya Nah ini, yang full besi ini Bawaannya Fastblade Dan yang berbahan apa, shield ini ya Ini bawaannya Dragonfly Yang ini bertutup besi ya, full besi Dan ini tutupnya shield Nah, untuk yang ini Mungkin ini untuk shield ini Ini bisa dilepas teman-teman Yang bawahnya Dragonfly Itu tadi untuk perbedaan di Biringnya dari Fastblade Dan dari Dragonfly Dan untuk special tengahnya Dia sama teman-teman Dia menggunakan special pipa pendek Berbahan aluminium Dan sedangkan punya Dragonfly juga sama Pipa pendek Berbahan aluminium Oke teman-teman Itu tadi perbedaan dari Fastblade Maupun Dragonfly Untuk keduanya ini Sangat-sangat rekomendasi ya teman-teman Jadi keduanya ini Untuk perbedaannya Tidak terlalu signifikan Cuma tadi Perbedaannya cuma ada di Biringnya saja Dan keduanya sangat-sangat rekomendasi Karena dari speknya juga Sudah standar semua Sudah cocok buat main freestyle Maupun main urban slalom Dan untuk seleraannya Kembali ke masing-masing Jadi teman-teman Pengen yang mana Untuk Fastblade ini bisa Maupun Dragonfly bisa Karena semua tergantung seleranya masing-masing Oke semoga video ini Bisa menjawab pertanyaan dari Bang Kamens XXX Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya Sebutan tentang sepatu roda Bisa kalian tanyakan di kolom komentar Dan mungkin video ini cukup dapat di sini Sampai bertemu di pertanyaan-pertanyaan Dan jawaban-jawaban selanjutnya Sampai bertemu di video-video selanjutnya Saya Febri Bye-bye Sampai bertemu di video-video selanjutnya